Oke sama halnya dengan perkalian di bilangan basis negatif Pembagian juga mirip yaitu cara langkah pertama adalah Kita lakukan perkalian seperti pada basis positif Lalu menjumlahkan seperti pada basis negatif gitu ya Nah sekarang kita lakukan pembagian Kalau di pembagian kita lakukan pembagian seperti pada basis positif Tapi lakukan pengurangan seperti pada basis negatif Nah pengurangan ini adalah kita membutuhkan skill yang tadi Yang manakah yang lebih besar Nah disini kita punya 2 bilangan dalam basis negatif 10 Kita akan melakukan pembagian Nah namun sebelum itu untuk memudahkan kita ingin tahu kelipatan 23 dalam basis negatif 10 23 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 gitu ya Oke nah sekarang 23 Oke ini perkalian Ini 23 Nah 23 x 1 x 23 23 x 2 x 46 Ingat lakukan perkalian Seperti pada kita mengalihkan bilangan basis positif 23 x 23 x 3 x 3 berapa 24 x 10 Eh 23 x 3 berapa Eh 23 x 3 adalah 69 ya 69 23 x 4 adalah 72 23 x 5 adalah95 Oke Ini dengan Apa namanya Banyaknya digit perkalian 23 x 5 masih di digit 2 ya Nah, sekarang ketika 23 dikali 6, ingat, ketika kita menghitung 3 dikali 6 adalah 6 kali 3 adalah 18. Nah, karena 18 di sini adalah 198 dalam basis negatif 10, di sini 198. Oke, nah sekarang 6 kali 2, dia adalah 192. Nah, kita sekarang tinggal lakukan penjumlahan dalam basis negatif 10 di atas, kan? Berarti ini 8, 9 tambah 2 kan 11, berarti di sini 1, ingat, kedepannya adalah negatif 1, lalu ini negatif 1 tambah 1, 0, tambah 9, 9, ini 1, gitu ya. Jadi, ini takut negatif 1, nah, berarti jadi 1918. Di sini, 1918. Oke, nah sekarang 23 dikalikan 7, silahkan hitung sendiri, di sini 1921, kali 8, 194, 4, kali 9, 1, 9, 6, 7. Oke, ini perhitungannya sebelah kanan saya. Nah, oke, lihat sebelah kanan di sini, ini 23, oke. Ini kita 25, 25 sama 23 kan, dia 23 lebih kurang dari 25 ya. Nah, untuk basisnya, karena di sini posisinya adalah 23, 25 ya. Berarti kita tinggal tulis di sini 23, oke. Kita tinggal kurangkan 23, berarti 23 kali 1 di atas, di 23 kita kurangkan sisanya 2 ke sini, oke. Oke, lalu kita turunkan 4 ke sini, nah 24, ini 23 masih lebih besar, ini kita tidak melihat dalam basis negatif 10 dulu ya. Nah, ini 23, sini berarti tambah lagi 1 di depan ya, 1. Oke, kita kurangkan, ini adalah 1, kita turunkan dari bawah ke sini adalah 1. Nah, kita harus melihat, 1, 1 sama 2, 3 itu lebih besar mana ya. Nah, kalau 25, 25 dan 23 karena ininya sama kan, 2, 2 sama dan 5 di posisi genap untuk kalau kita melihat secara 2 digit ya. Nah, 5 di posisi genap, karena 5 lebih besar daripada 3, maka ini lebih besar daripada 2 digit. Ini juga sama, karena ini 2 digit, ini 4 di posisi genap, 3 di posisi genap, 4 lebih besar daripada 3, maka 2, 4 lebih besar daripada 2, 3. Nah, sekarang 1, 1. 1, 1 dan 2, 3. Nah, sekarang 1, 1 dikurangi 2, 3 adalah hasilnya 8. Kita sudah menghitung 8 ini di depannya, ingatkan, 1, 1 dan 2, 3. Ini 8, kita turunkan, 3 dari atas ini, 8, 3. Nah, kita lihat 8, 3 yang kurang dari apa? 7, 2 atau 9, 5. Kalau kita melihat di depannya ini sebenarnya posisinya ganjil, berarti kita harus melihat yang lebih besar itu lebih kecil. Yang lebih besar dari angka 8 di depannya, 9, 5 ini, dia lebih kecil daripada 83. Justru kalau 72 sama 8, 3 itu lebih besar 72. Jadi, di sini kita turunkan 95, lalu 95 itu 5 di sini, lalu kita kurangkan 83. Oke, saya pindahkan slide-nya, karena tadi kurang space ke bawah. Nah, sekarang 83 dikurangi 95. 85 itu berapa? Kita kurangkan saja. 3 dikurangkan 5 adalah negatif 2, kan? Nah, negatif 2 ini dalam basis negatif 10 adalah 1, kali negatif 10 ditambah 8, gitu kan? Berarti di sini 8, oke? Di sini adalah 1, gitu ya? Nah, ini 1, 8, 9, dikurangi 9. Atau kalau nggak bisa langsung seperti ini, kita gunakan cara yang biasa kita pakai saja adalah, Ini kan kurangkan, berarti jadi 83, ini min 9, min 5, kita jumlahkan. 3 ditambah min 5, tadi min 2, kan? Di sini, karena min 2 adalah 1 kali min 10 ditambah 8, berarti di sini adalah 8, di sini saya taruh 1, gitu ya? Nah, 1 ditambah 8, 9, ditambah min 9 adalah 0, berarti 83 dikurangi 95 adalah 8. Lalu saya turunkan yang bawah 84, nah, yang lebih kecil dari 84 apa? Adalah 95 lagi ya, ini 95, kita kurangkan. Nah, yang kurang dari 95 adalah tadi 8, kalau kita hitung lagi di sini, ini saya ganti 84, 84 negatif 9 negatif 5, ini adalah min 1, min 1 sama dengan 1 kali min 10 ditambah 9, Oke, berarti ini 9, ini 1, berarti 0, berarti ini 9, lalu kita turunkan setelah 4 adalah 5, Nah, ini 95 berarti, oh tadi 1, 5, 5 lagi berarti ya, yang ini. Yang ini tadi belum saya ini ya, 95. 1, 1, 1, 1, 5, 5, 5. Nah, sekarang 95, yaudah, udah pas kan, 95 dikurangi 95 adalah 0. Nah, tapi ini 5 lagi berarti. Tapi ingat, berarti kita masih punya sisa 4 di sini, 0, 4. Nah, tapi si 4 di sini, 4 sama 23, 4 dan 23, karena 2 ini negatif. Nah, digit terakhir adalah 0, 4. 0, 4 berarti yang kurang dari 0, 4 adalah 0, 0 ya. Karena 4 ini kan 1 digit sebenarnya, yang kurang dari 1 digit udah terakhir, di sini berarti 0, 0. Ingat, ini digit harus habis, berarti di sini 0. Oke, berarti kita kurangkan 0, 0 di sini ya. Oke, maaf, nggak cukup. Hasilnya ada 4, berarti. Kesimpulannya. 2, 5, 4, 1, 3, 4, 5, 4. Dibagi 23 adalah. 1, 1, 5, 5, 5, 0. Dengan sisa, sisa pembagiannya, sisa pembagiannya, kian adalah 4. Gitu ya. Karena 4 di sini, dia tidak bisa diturunkan. Jadi, kita sudah turunkan 4 di sini, dia 0, 0 dan hasilnya 4. Ini agak sedikit rumit sebenarnya, tapi kalau kita telah baik-baik, mungkin lebih bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, contoh selanjutnya adalah, kita akan melakukan pembagian dalam basis negatif 6. Nah, 1, 4, 2, 3, dibagi 54 itu, dia berapa sih? Nah, sekarang kita hitung dulu, 54 dikali 1, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Karena dalam negatif 6, digit paling besar adalah 5 ya. Nah, sekarang 54 kali 1 adalah 54 tentu saja. Nah, sekarang 54 kali 2. Masih ingat cara menghitungnya, 54 dikali 2. Nah, 54, 2 kali 4 kan, 8 ya. Oke. Nah, 8 ini kan masih dalam basis 10 ya. Sekarang kita ubah ke negatif 6. Negatif 6 di... Nah, ini kita boleh, berarti negatif 1 kali negatif 6, ditambah dengan 2 ya. Oke, kita jadikan 2 digit aja biar gampang. Berarti di sini adalah 2, tulis negatif 1 gitu ya. Perkalian. Nah, sekarang 2 kali 5 adalah 10. 10 adalah negatif 1, kali negatif 6, ditambah 4 kan. Berarti kita tulis 4 di sini, negatif 1. Nah, kita jumlahkan. Ini 2, negatif 1 tambah 4 adalah 3. Nah, negatif 1, kita ubah ke bentuk basis... Kita ubah ke basis negatif 6. Berarti negatif 1 itu adalah 1 kali negatif 6 ditambah 5. Berarti ini 1, 5, 3, 2. Nah, sekarang 54 dikalikan dengan 3. 3 kali 4 adalah 12. 12 adalah negatif 2. Kali negatif 6 ditambah 0. Oke, berarti di sini 0 ini negatif 2. Lalu sekarang adalah berapa ini? 12, 3 kali 5, 15 adalah negatif 2. Kali negatif 6. Negatif 2 kali negatif 6 kan 12 ya. 12 ditambah 3. Berarti ini 3, di sini negatif 2. Kita jumlahkan. Ini 0, negatif 2 tambah 3, 1. Negatif 2, dia adalah 1 kali negatif 6 ditambahkan 4 ya. Berarti di sini 1, 4. Sekarang, 5, 4 dikali 4. 4 kali 4 adalah 16. 16 adalah negatif 6 dikalikan dengan 2. Maaf ya. Matretnya berantakan. Negatif 4 dikali 4. Ini adalah 16. Berarti dia negatif 2 kali negatif 6. 12 ditambah 4 ya. Ini 4, ini negatif 2. Lalu ini 20. Dia adalah negatif 3 kali negatif 6 kan 18 ditambah 2. Berarti di sini 2, ini negatif 3. Kita jumlahkan. Ini 4, 0, negatif 3. Negatif 3 itu sama dengan negatif 6 kali 1 ditambah 3. Berarti ini 3, 1. Ini 1, 3, 0, 4. Nah, sekarang 5, 4 dikali 5. 20 kan. 20 ini yang atas ya. Ini 20. Berarti 20. Di sini 2. Terus negatif 3. Sekarang 25. 25 sama dengan negatif 4 ya. Karena 24. 4 kali 6, 24 ditambah 1. Berarti ini 1, negatif 4. Berarti ini 2. Min 3 tambah 1 adalah Min 3 ditambah 1 adalah Min 2. Min 3. Ditambah 1 adalah Min 2. Min 2 ini 1. Kali Min 6 ditambah 4. Berarti di sini 4. Lalu saya tulis di atasnya adalah 1. 1 ditambah 1 ditambah Min 4 adalah Min 3. Min 3 kita lihat di atas. Ini. Oke. Berarti jadinya 1, 3. Ini berarti 1, 3, 4. Tuh. Sekarang saya hapus dulu hasil pekali. Oke. Sekarang kita lihat 1, 4, 2, 3 di sini. Tidak mungkin 1, 4 dibandingkan dengan 5, 4 gitu ya. 1, 4 sama 5, 4 gedean mana? Karena 1 karena 1 itu lebih kecil dari 5 dan di posisi ganjil. Bisa ya. Coba kita lihat. Oke. Nah, kita coba dulu kalau 54 sama 14 kan sebenarnya lebih gede 14 kan? Karena ini 1 di sini dia dalam posisi ganjil dan 5 dalam posisi genap. tetapi kita lihat kenapa kita tidak akan menggunakan 54 di sini. Nah, saya punya 14 dikali 54 di sini. Saya kurangkan. Nah, kita lihat saya kurangkan. Ini 4 kurang 4 0 ya. Ini kurangkan. 0, 1 kurang 5 kan negatif 4. Negatif 4 dalam digit negatif 6 adalah 1, 2 atau 12. Jadi, hasilnya adalah 1, 2, 0. Loh, kok digitnya tambah besar? Harusnya digitnya tambah kecil kan? Walaupun ini hasilnya positif. 1, 4 memang betul dia lebih besar daripada 5, 4 tapi tidak mungkin saya tulis di sini digitnya 1, 2, 0. Oke. Merti ya? Karena dia jadi lebih besar. Malah kalau saya turunkan di sini 2 akan aneh. Jadi, kita coba cari digit yang sama ya. oke. Nah, sekarang 1, 4, 2, 3 ini dia selalu lebih besar dari yang mana? Dari 1, 5, 3, 2 kah? Dari 1, 4, 10 dari 1, 3, 0, 4 atau 1, 3, 4, 2 oke. Kita lihat dari 1, 5, 3, 4 kita lihat 4 di sini kan dia bilangan posi genap ya genap ganjil genap 4 posi genap 4 lebih kecil daripada 5 berarti 1, 4, 2, 3 lebih kecil daripada 1, 5, 3, 2 tidak mungkin. Oke, sekarang sekarang kita lihat lagi ini 1, 4, 2, 3 1, 4, 10 nah, 2 ini kan di posi ganjil 2 lebih besar daripada 10 maka 1, 4, 2, 3 lebih kecil daripada 1, 4, 10 nah, selanjutnya adalah 1, 4, 2, 3 dan 1, 3, 0, 4 nah, karena di 4 ini lebih besar daripada 3 dan di posi genap maka ini lebih besar 1, 4, 2, 3 lebih besar daripada 1, 3, 0, 4 maka yang kita ambil adalah 1, 3, 0, 4 oke sekarang dengan disininya adalah 4 sekarang kita kurangkan 1, 3, 0, 4 kita kurangkan gimana cara pengurangannya berarti ini jadi apa 1, 4, 2, 3 negatif 1 negatif 3 0 negatif 4 dijumlakan 3 tambah negatif 4 adalah negatif 1 negatif 1 sama dengan 1 kalau negatif 6 ditambah 5 oke berarti disini 5 disini ditambah 1 oke selanjutnya adalah 2 tambah 1 adalah 3 lalu selanjutnya adalah 4 tambah negatif 3 adalah 1 1, 3, 5 1, 1, negatif 1 artinya disini adalah 5 3 1 ini sudah digit terakhirnya sudah dipakai kita berarti berhenti sampai disini saja kesimpulannya 1, 4, 23 itu dibagi 54 basis negatif 6 dia sama dengan 4 sisanya adalah 1, 3, 5 gitu ya 1, 3, 5 wah besar sekali ternyata sebenarnya 1, 3, 5 ini kalau kita konversikan basis men 6 dia adalah 1 kali min 6 kuadrat ditambah 3 kali min 6 ditambah berapa ini 5 ya berarti dia sama dengan 36 dikurangi 18 ditambah 5 sama dengan 23 ya berarti sisanya ada 23 sedangkan negatif 50 sedangkan 54 itu adalah 26 jadi sisa ini harus dalam apa namanya dalam bilangan positif gitu karena digitnya sudah pokoknya kalau digitnya sudah berakhir kita tidak akan menyatakan dalam koma jadi sisanya adalah 135 sampai digit terakhir gitu ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati